Yang melampaui segala kata dan pikiran manusia Itulah yang memulihara Dan pikiran saudara-saudara Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Jungsan kita Amin Jemaat yang dikasih di Tuhan Marilah kita membuka Alkitab kita Kita akan disampaui fewan Tuhan Dan mingguan-mengguan terakhir di Akfek keempat bagi kita Dari Incil Matius Pasal 3 ayat 1 sampai 12 Marilah kita kuti bersama Saya akan bacakan bagi kita Pada waktu itu Ambilah Yohanes yang baptis Di padang gun Judea Dan memberitakan Bertobatlah Sebab kerajaan surga sudah dekat Sesungguhnya Dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya Ketika ia berkata Ada suara yang berseru-seru Di padang gunung Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan batinya Yohanes memakai tubah berbuntah Dan ikat pinggang kulit Dan makanannya belalam Dan melibutan Maka datanglah kepadanya Penduduk dari Yerusalem Dari seluruh Judea Dan dari seluruh daerah sekitar Yorna Lalu sambil mengaku dosanya Mereka dibaptis oleh Yohanes Di sungai Yorna Tetapi Waktu ia melihat banyak orang parisi Dan orang saduki Datang untuk dibaptis Berkatalah ia kepada mereka Hai kamu keturunan Tunggu luda Siapakah yang mengatakan kepada kamu Bahwa kamu dapat melarikan diri Dari nurga yang akan datang Jadi Hasilkanlah buah yang sesuai Dengan pertobatan Dan janganlah mengira Bahwa kamu dapat berkata Dalam hatimu Abraham adalah bapak kami Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan Anak-anak bantuan Abraham Dari bantuan ini Apa sudah bersedia Pada akar pohon Dan setiap pohon Yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti dikebang Dan dibuang ke dalam api Aku membaptiskan kamu Dengan air Sebagai tanda pertobatan Tetapi Ia yang datang kemudian Daripadaku Lebih berkuasa Daripadaku Dan aku tidak layak Melepaskan kasutnya Ia akan membaptiskan kamu Dengan roh kudus Dan dengan api Dalam penampi Sudah di tanahnya Ia akan membersihkan Tempat pemilikannya Dan mengumpulkan Gandumnya Ke dalam lubung Tetapi Debu jerami itu Akan dibakarnya Dalam api yang Tidak terhadapkan Demikian Pembacaan Firmat Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sesuai kalender Bergeri Jawi Tidak berapa lama lagi Diharkan Tiba pada Masa Sukacita Festa Sukacita Yang kita sebut dengan Festa Perayaan Natal Perayaan Alih Kelahiran Tuhan Yesus Saat itulah Yang kita Terutunggu Selama Empat minggu Kita beradvent Kalau kita setia Mengikuti Masa-masa Advent Pertama Kedua Ketiga Dan keempat Maka akan Meluat-luat Sukacita kita Ketika Natal Itu tiba Karena Disana Tuhan Menunjukkan Masih Kehormianya Yang begitu besar Pada dunia ini Namun yang paling besar Yang kita nantikan adalah Kedatangannya Kedatangan Kristus Yang kedua kalinya Membawa Keselamatan Yang sempurna Sesungguhnya Kita sudah selamat Di dunia ini Karena kita sudah Dibebaskan dari dosa Dan kuasa maut Tapi itu akan Disempurnakan Ketika Dia datang kembali Kita telah tiba Pada minggu Maktuen Keempat Artinya Masa penanti Yang terakhir Sudah tiba Bagi kita Artinya Sedikit Waktu lagi Yang nanti Akan tiba Ibarat Sepasang suami istri Yang sedang Mengantikan Terakhiran Atau mereka Yang tinggal Beberapa hari Lagi akan Lagi Atau Ibarat Kalau penanti Yang tinggal Hidupan jam Akan segera Melangsungkan Pernikangan Pastilah Mereka Akan bersungga cita Suami dan istri Akan bersungga cita Sana Calon Penganti juga Akan bersungga cita Demikianlah Kita Pada saat ini Sedikit Waktu lagi Kita akan Meluapkan Suka cita kita Akan Perdatangan Kristus Melalui Perayaan Yang akan Kita Lakukan Amang Menyenang Pastilah Suka cita kita Meluap-luap Karena kita Sudah tiba Sebentar lagi Di masa Suka cita Selain karena Kristus Datang Menjelamatkan Kita Juga Suka cita kita Karena masih Diberi Kesempatan Merayakan Hari Kelahiran Yang nanti Karena itu Amang Dan Kita tunjukkan Suka cita kita Pada saat Perayaan Natal Nanti Seperti Harapan Ajakan Daripada Panitian Natal Semua Kita Memakai Ulos Itu Ajakan Panitian Natal Mereka Mengajak Kita Untuk Menunjukkan Salah Satu Tanda Suka Cita Mari Kita Tengahkan Ulos Pada tanggal 24 Maaf Bukan Tanggal 25 Tapi 26 Dan 31 Jadi Titik kita Berkulis Tanggal 25 Sebenarnya 24 26 Nah Bersama kita Misalnya kita akan mengadakan Perjambungan Semakan Dan Minum Tanda Lampau Suka cita kita Dan Kemudian Tanda 31 Malam Itu Menjadi Tanda Suka cita kita Dan Menjadi harapan Kami Kami Dan Juga Tanda Juga Panitia Marilah Kita Kenalkan Kulos Itu Marilah Kita Cari-cari Dari Remari Kilos Yang Memang Persiapkan Ibu Naks Ada Beberapa Pesan Bagi kita Yang Bisa Saya Ketik Ada Beberapa Yang Pertama Minggu Aten Terakhir Ini Mengajak Kita Sama Seperti Ajakan Daripada Yohanes Dia Mengatakan Bertobatlah Itulah Pesan Pertama Bertobatlah Baubah Marohan Baubah Baubah Rohan Bila Yohanes Menyeluhkan Bertobatlah Berubatlah Tentu Dia Melihat Ada Karakter Yang Harus Dirubah Ada Yang Harus Diberbaiki Kalau Yohanes Mengajak Bertobatlah Tentu Dia Sangat Jelas Melihat Sekitar Dan Ketika Ada Yang Salah Disini Ada Yang Harus Dirubah Ada Yang Harus Berubah Salah Satunya Apa Ada Disini Yang Ditampilkan oleh Yohanes Karakter Ular Geruda Jadi Yohanes Melihat Ada Dua Keluar Orang Penunggu Agama Parisi Dan Seluci Menyatakan Diri Anak Anak Abraham Tetapi Karakternya Seperti Karakter Ular Geruda Menganggap Diri Ketua Abraham Yohanes Justru Membira Orang Haris Dan Sambuti Seperti Ketua Menubah Yohanes Meniat Karakter Ini Harus Diubah Sebab Selain Dapat Menyesat Dan Juga Bisa Mematikan Keyakinan Orang Banyak Karena Mereka Mereka Akan Tidak Percaya Akan Kedatangan Mesias Itu Dan Tidak Akan Percaya Lagi Akan Adanya Penghubungan Pada Hari Nanti Itu Bisa Mematikan Iman Orang-orang Banyak Ketika Itu Itu Makanya Dengan Cepat Yohanes Memutuskan Dengan Mengatakan Berkometa Yang Merasa Yohanes Melihat Adal Karakter Orang Polisi Dan Sabuti Anak Yang Memirat Mereka Tidak Dibukung Atas Dosa Dan Kejahatannya Dengan Bagaimana Mereka Menatakan Kami Adalah Anak Abraham Kejubungan Abraham Tidak Mungkin Kami Tidak Mungkin Kami Tidak Selamat Tapi Yohanes Dengan Mas Mereka Berkobat Berubah Sikap Akuilah Dosamu Dan Kesalahan Ternyata Madel Sebagai Ketumunan Abraham Tidak Menjamin Dia Selamat Dari Burka Tidak Tetapi Ketua Adel Mengaku Dosa Mau Di Baktis Dan Hidup Dalam Firman Akan Melepaskan Kita Dari Burka Tidak Menami Danami Banyak Orang Menjalan Sekarang Tidak Merasa Cukup Apabila Sudah Menjadi Orang Kristen Sudah Merasa Cukup Apabila Dia Menjadi Warga Gimana Warga Bija Baginya Dia Mengatakan Tidak Perlulani Perkembangan Saya Sudah Orang Kristen Tidak Perlulani Perkembangan Saya Warga Jemana Perdaftar Di HKP Seolah Orang Sudah Kristen Tidak Ada Lagi Yang Harus Dilubah Atau Tidak Terlalu Lagi Berkembangan Justru Ternyata Ecclesia Reformata Semper Reformata Gereja Yang Sudah Direformasi Itu Harus Selalu Memaharui Gereja Kita Harus Terus Melahus Setiap Hari Kita Harus Memaharui Diri Kita Harus Bertolat Karena Itu Kita Harus Merubah Permahalan Kita Menjadi Kristen Pasti Selamat Meskipun Tidak Berbuat Apa Mari Kita Hilangkan Perlahan Seperti Bila Yohannes Membaktis Mengajak Orang Parisi Diat Saduti Dua Kelompok Kedalam Ini Bertolat Sama Hanya Dengan Kita Meskipun Kita Sjadi Baktis Dan Menjadi Kristen Kita Harus Membah Diri Merubah Dari Kehidupan Kristen Tidak Menyelamatkan Kita Itu Tidak Otomatis Yang Menyelamatkan Kita Adalah Iman Dan Kesimpulan Untuk Melakukan Perintah Jadi Tidak Saya Bula Bertolat Tidak 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 Baktis Tidak Otomatis Kita Selamat Tetapi Selalu Bertolat Membah Luruh Dan Terus Percaya Dan Melakukan Perintah Bertolat Yang Dimaksud Tidak Tidak Harus Dibaktis Tulah Seperti Memahami Tidak Lain-lain Namun Bertolat Minyak Tapi Dekat Dibu Dekat Dibu Jadi Percorbatan Bukan Percorbatan Yang Seperti Yang Dikatakan Tetapi Perubahan Kalau Dalam Dalam Percorbatan Metanoia Percorbatan Ini adalah Bermalik Arak Yang Tadinya Ke Kanan Biar Serti Bermalik Arak 180% Dia Harus Berubah Jadi Bukan Hanya Tampilannya Yang Berubah Bukan Hanya Perasaan Saja Berubah Bukan Hanya Lahirnya Saja Berubah Karakter Yang Berubah Tetap Orangnya Tetapi Sikapnya Karakternya Berubah Hop Beribana Dimagana Alain Dan Iban Negologi Beribana Dan Menanggung Dibu Alain Sudah Berubah Dan Berkotong Kita Harus Melubah Pemahaman Kalau Sudah Kerdasar Dalam Regis Pergerja Sudah Untuk Selamat Tidak Tanpa Harus Aktif Pergerja Tanpa Harus Pertanya Dan Pergiatan Lain Karena Kita Tidak Tidak Menanggung Semata Ada Saja Jemaat Yang Kedisi Mendaftar Tidak 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 Bahkan Harus Tahun Itu Bisa Tidak 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 Dibu Perumah Terdaftar Secara Regis KW Lalu Bina Apri Tidak Bisa Ketika Terdaftar Menjadi Warga Kedera Kita Dikus Aktif Dan Berpulang Bagi Gereja Dan Disanalah Akan Nampak Apakah Kita Semakin Luar Juga Yang Setia Dan Tangat Pada Kristus Sama Raja Gereja Dibu Berharap Kilaran Namanya Tentang Kita Dibu Gereja Seperti Kristus Sebagai Kuala Gereja Dan Selebihnya Kita Tidak 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 Terdiri Dengan Periupan Bergeri Jawi Marilah Kita Sama Sama Berkobat Dalam Arti Marilah Kita Sama Sama Misalnya Menjadi Ayah Dan Ibu Yang Baik Tidak 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 Berubah Dan Ayah Seperti Ini Bapak Seperti 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 Ini Berubah Berubah Apa Berkini Nihmas Menemikah Menemikah Tidak 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 Ibu Tidak Ibu Dari Ibu Tidak 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 Selamat Tidak Ibu Tidak Tidak Ibu Semoga menjadi tibu yang baik Yang berdijak Yang berklima Dan anak-anak keluarga Suami dan anak-anak Sehingga keluarga kita Terus berbenang Dan berbenang Sampai Kristus datang Sebab kedatangannya Menurut Yohanes Sudah dengar Ini contohnya kita masuk Sudah ada yang tahu Tuhan tidak menatakan Masurut bulan depan Tetapi Tuhan tidak menatakan Masih akan datang Satu-satunya pulak Setelah hari yang terlihat Hari Tuhan Tapi kita diadak terus Berbenang diri Mempersiapkan Itu pesan yang pertama Pesan yang kedua Persiapkanlah jalan bagi Tuhan Apa maksudnya? Ajarkan Yohanes Membaktis ini Karena dia yang mengingi Bahwa yang dapat ini Adalah Tuhan Sang Juru Selamat Dialah Raja Agung Yang datang dari surga Ini menerima di mana Para di hamumah Dalam akor-murtau Persiapkan jalan bagi Tuhan Sebab yang datang itu Bukan orang yang Tidak berkuasa Tapi sang Raja Juru Selamat Pembuli surga Turun dari surga Mengampir Berupa manusia Yang tidak berbatas Itu sebab Dia menurutkan Sebab Kerajaan surga Sudah dekat Apa artinya Kerajaan surga Sudah dekat Mengunjuk pada Kedatangan Yesus Pembunuh surga Yesus lahir ke dunia Itu pertanda Surga Sudah lahir ke dunia Sebab Yesus ini adalah Pengisi Surga Ketika Yesus Ketika Yesus melakukan Penyembuhan Mempraktik Takwa mati Mempulsi Kebunuhkan jahat Itu tanda Pengadilan surga Sudah ada di dunia ini Alami 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 Sudah ada di sungguh Di tengah-tengah Di konsilion Apas Kepunuh Kita maksimal Surga Di rumah Tadat Tapi Di rumah Tadat Karena Dih Jangan kita Menganggap Harus Terus Dulu Baru kita Mereka Sudah ada di Kasih Sudah ada di Sekarang juga bisa Karena sudah dihadirkan Pada kita Sesuatu yang maji Apabila Selamat Tadat Maka seluruh Rakyat Dianjak Mempersiapkan Jalan Tadinya Itu Dalam Yang dilakukan Oleh Yohanes Persiapkan Jalan Tadat Biar Kajak Agung Dan Dekat Dan Nabi Saya Juga Sudah lama Berubah Ini Yohanes Menatakan Jisaya Menatakan Dalam Jisaya Maksud Persiapkan Di padang Jalan Untuk Tuhan Duruskan Di padang Orang Tanah Dan Raya Berkalah Kita Setiap Berbahan Dikuduk Dan Setiap Gunung Dan Bukit Di Ratanan Tanah Yang Berbukit Harus Menjadi Tanah Yang Rata Dan Tanah Yang Berbuk Menjadi Tanah Itulah Seruan Daripadanya Yesayas Di Dua Tahun Yang Lalu Dan Itu Yang Disambung Oleh Yohanes Dan Yohanes Itu Penubahan Daripada Yesayas Sendiri Apa Yang Dikatakan Oleh Yesayas Ini Adalah Gambaran Dari Kesiapan Menyambut Seorang Raja Raja Yang Dikan Bukan Raja Dunia Karena Ini Tidak Harus Menuskan Jalan Raya Tidak Harus Membersihkan Berbang Tidak Harus Bersih Bersih Jalan Tidak Sambung Bukan Raja Dunia Bukan Pemerintahan Dunia Tetapi Raja Sorga Karena Itu Mari Kita Berbenar Yang Mau Dikatakan Mempersiapkan Diri Karena Ia Seberhana Yang Harus Dikas Persiapkan Untuk Mempersiapkan Menuruskan Jalan Dari Tuhan Adalah Bukan Saja Buka Hati Tetapi Bersih Dan Hati Ata Kudus Berusakalah Hidup Kudus Membuang Pikiran Zek Membuang Pikiran Pikiran Yang Negatif Yang Tidak Atau Yang Hidup Menipu Tetapi Tidak 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 Menuruskan Jalan Bagi Tuhan Supaya Tidak 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 Parce Tidak Tidak Lama Tidak 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 Kita harus berbaiki, mari kita berusaha menanggalkan segala dosa dan kejahatan, sebab itu adalah lembah yang membuat kita berjalan dengan kalah. Mungkin ada dosa-dosa kejahatan yang tidak kita lakukan, saya tidak tahu, orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan pasti tahu, karena itu mengaku dosa kepada Tuhan. Jujurlah kepada Tuhan, dia tidak akan menunggu kita, dia tidak akan membuang kita, dia tidak akan memulangkan kita, alasan kita jujur kepadanya, sebab hanya demikianlah kita bisa bebas dari kebutuhan Tuhan. Yang ketiga, Amang dan Inang, setiap pengharap, haruslah kita rasakan, akan kedatangan ke Tuhan. Apakah itu kebutuhan siap? Harus kita atas dalam hati kita? Apakah itu diri hati? Apakah itu kesambungan? Apakah itu egoiswa yang tidak menghapus kita sulit menerima dia? Sekarang, sebuah firman Tuhan mengajak kita, berberapa, sebab dia berdiri segera. Kesimpulannya, yang ketiga, Amang dan Inang, bagaimana kita menghapuskan dia, hidup dengan segera. Meskipun ini bukan berdiri dari seluruh Yohanes, Pembaktis, tetapi inilah yang diampilkannya. Sembari menanti dan mempersiapkan diri dan datangnya diusahaan itu, para ahli melihat. Yohanes, hidup dalam kesederhanaan, tidak sama dengan hidup segera balas. Kalau dikatakan hidup segera balas, itu bukanlah hidup yang berperilangan, bukan hidup yang berbatas. Yohanes hidup dalam kesederhanaan, tetapi bukan hidup dalam kebakasan, sebab makanannya justru makanan yang berdiri, malu hutan. Maksudnya dikara boi dan pari, sangat pemadu hutan, berpasli. Kemudian makanannya, makanannya yang berdiri, malu hutan. Maksudnya berjudang, berburu hutan, doang berburu hutan. Maksudnya berdiri, malu hutan. Maksudnya panifikasi, panifikasi kulit. Maksudnya panifikasi, panifikasi kulit. Maksudnya panifikasi kulit. Apa yang mau dikatakan, hidup segera balas, tetapi bukan karena terbatasan, bukan karena tidak ada yang boleh dia berbuat, Tetapi dia memiliki segalanya, dia memiliki makanan yang berdiri, dia memiliki patraya yang sebenarnya bisa dia banggakan. Dia bisa jual di sekolah kota, buh-bhutan, ikat-kibang buhid. Buhidup di peribane, malu hutan di wang belakang, buhidup di peribane, tetapi dia tetap hidup dengan sederhana. Artinya, kehidupan di wang belakang, tidak diartikan hidup segera perubahan dan terbatas, tetapi dia hidup dengan kesederhanaan. Alakut Yodolamakina, manusia sendiri menyelamat artikan hidup sederhana dengan hidup terbatas dan segera perubahan. Hidup sederhana itu tidak sama dengan tidak harus pelit atau tidak harus kikir. Hidup sederhana itu tidak harus kikir, karena kita harus kikir. Contoh ibadah kuas. Alik ternampilan dalam dalam segera perubahan. Dan buhidup, mau dipakiru di leo. Dipakiru di leo. Alik ternampilan dalam biasa-biasa saja segera perubahan. Ibu masih kemanis. Dan itu adalah hal yang tidak ada. Hidup sederhana berarti mencukupkan diri dan tidak terlebihnya. Selebihnya, dia mau berbagi dengan orang lain. Tidak makan sendiri. Tidak suruh sendiri. Ya, itu lah. Karena itu apa yang dilakukan oleh penelitian datang, Alakut Yodolamakina, melalui sumbangan natura, atau pengalaman natura. Jadi, Alakut Yodolamakina ini penelitian datang, sumbangan natura, kamu bolehlah waduk yuk kita. Alakut Yodolamakina. Dia akan mencukupkan diri dan mengubahnya. Kita mau, diajak untuk saling berbagi berkat. Tuhan, sedikit demi sedikit, akhirnya habis. Alakut Yodolamakina, Alakut Yodolamakina, Alakut Yodolamakina, Alakut Yodolamakina. Bara lupa pulih itu, ternayang. Alakut pulih, sedikit lagi, sejak kita lupi. Sedikit demi sedikit, hubungnya habis. Alakut Yodolamakina, poskrol, Alakut Yodolamakina, sumbangan natura, dipercayaan juga. Alakut Yodolamakina, dipercayaan kembali, belajaran masyarakat. Sejak tangan, berpengarap 25, sejak kita lupi, kebanyakan Jodolamakina, yang bangunan untuk mengubah. Dia dapat berpengarap. Yang bangunan untuk mengubah ini, kita pernah membahas kekasih. Dan saya ingatkan, atas kembali, saya ingat kembali. Saya ingat, saya ingat, saya ingat, siap kita cerita dan apakah kita menasih kita hidup Yohanes ini bisa menjadi motivasi bagi kita hidup dalam kesedaranan menghanti kedatangan Kristus kedua kalimat bahkan dia juga hidup dalam kerendahan hati tapi dia mencob satu hal yang patut kita tiru dari Yohanes dia mengucap tetapi dia yang datang kemudian daripada berkuasa, lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya kalau aku semangat akan lebih dramatisir lagi lebih dramatisir membungkuk dan membungkuk kali kasutnya pun aku tidak layak coba kita bayangkan Yohanes dengan sedara terendahan hatinya padahal dia belum kenal Yesus yang datang dari itu soalnya teribadah lebih, soalnya teribadah di pembuhi ada yang mengadikan di mana lagi yang bersalah, ujuk tunduk pun, membungkuk dan kasutnya saya tidak layak saya tidak layak gimana itu gimana? tapi cerita teribadah orang-orang diri tidak bersiap Yohanes belum pernah mengenali tetapi dia yakin bahwa yang dapat itu adalah benar-benar bersiap bahwa yang dapat itu adalah benar-benar raja kamu juru selamat nasodong, juru sana tidak ada duanya dan keyakinan itulah yang mengeratkan Yohanes bersiap berjahat hati dan itu yang mengenali tak terbaik kita berjahat hati membungkuk menali gerak kemihan persial itu juru untuk berhimpat di mana masalah terbaik kita berjahat hati selama kita tidak bisa meredakan hati di hadapan Tuhan tidak mungkinlah kita bisa meredakan hati terhadap sesama karena itu yang mau kita berhimpat adalah hubungan kita dengan Tuhan dan menariknya di mulai terkirakan namasti suami pengarit-mari wistri pengarit-mari rumah pengarit-mari bahkan sudah tidak bahkan Yohanes merendahkan diri yang diharapkan Kristus soampir doa Yesus alai menunggu di batu doa si Yohanes sikapnya yang sangat terhadap orang-orang bilang kalau tidak seorang malah 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 tidak selesai sekali menemukan apa yang dilakukan oleh Yohanes ini ucapan yang mengatakan bahwa aku tidak lebih tiba kamu akan saya mau berdua di mana aku tidak lebih pintar dari dia aku tidak lebih hormat dari dia aku tidak lebih kuat aku tidak lebih lanjut aku tidak lebih baik aku tidak lebih sangat sulit kita dapatkan ucapan bahwa dia hanya lebih layak tiba-tiba 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 yang lebih berhak ini dan itu tetapi sangat banyak orang yang mengatakan bahwa aku lah yang lebih utama ayaw kemudian peranak kemudian kemudian ayaw kemudian kemudian akulah yang lebih paling mas akulah yang harus lebih mempati di penerbangan orang-orang terjauh terjauh atau 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 aku harus yang lebih baik itu itu jarang sekali tetapi bukan tidak mungkin ada pasti karena itu tidak di ajak untuk merenakkan diri orang-orang saudara-saudara orang-orang sesungguhnya ketika kita merendahkan hati di hadapan Allah sebenarnya saat itulah kita ditinggikan dimuliakan dan berharga di mata Tuhan mari kita lihat apa yang dihalang oleh Yohanes Bukankah Yohanes membaktis yang membaktiskan Yesus bisa membaktiskan Yesus masalah tapi saya ingin pasang berita kalau kita lihat hidup Yohanes dimuliakan oleh Allah membaktiskan Yesus dan melihat itu selain itu adalah perancangan Allah tetapi tidak 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 akan terjadi lama ini tidak terjadi lagi ini tidak terjadi Terima kasih. 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 Terima kasih.